Berapa saldo khas di masjid ini? 700 juta? Banyak betul. Pak, kalau ada saldonya jangan simpan pak. Tidak jalan amalnya orang. Supaya jalan amalnya orang, cari masjid di Samarinda ini yang lagi dibangun. Bantu. Atas nama Paditya Masjid. Sabirin. Ini ada sumbangan dari warga jamaah masjid Sabirin untuk pembangunan masjid Sabarun. Ya, sumbang. Jangan disimpan. Sudah diperbaiki yang paling utama Bapak perlu perhatikan pembangunan masjid tempat kencingnya. Rata-rata itu tempat toilet-toilet pak. Jorok. Padahal itu sumber kebersihan. Kalau Bapak wuduk disitu kena najis, masuk di masjid. Biar hitam jidatmu gara-gara sholatmu. Tapi najis kau kena tadi waktu kau kencing, maka enggak salah sholatmu. Maka disitu harus bersih. Itu tempat toilet jangan terlalu dekat dari masjid. Agak jauh. Supaya apa? Orang enggak bawa najis masuk ke masjid. Tadinya tegelnya warna putih. Karena ditimpa terus kencing. Jadi warna kuning. Baun amis. Akhirnya kita kencing mau duduk takut kena baju kita najis. Akhirnya kencing berdiri lah kita. Kita kencing berdiri. Kena lagi pukul kita najis. Bingung. Maka takmir masjid kalau ada saldo yang kita simpan. Bagaimana supaya amalnya orang jalan pakai untuk membangun. Toilet, WC. Itu perhatikan. Berapa banyak orang toilet kita masuk. Tadi mau sekali buang air besar. Begitu lihat toilet langsung lari masuk kembali. Kerana bau jorok. Masjid. Ini harus kita bersih. Ibu-ibu bersedekah. Adik-adik kau bersedekah. Dari toilet ke masjid. Ayo sedekah. Sedekah apa? Beli sendal. Sendal jepit. 10 pasang. Bawa di masjid. Dipakai orang itu. Selama itu sendal dipakai orang. Selama itu bapak dapat pahala. Sendal aja pak. Apalagi. Bapak. Sumbang bawa air minum ke masjid. Ini misalnya ada saldo pak. Ini masjid. Bikin disitu apa? Yang tanpa air panas. Apa sih namanya itu? Dispenser. Cocok itu. Kasih disitu. Lengkapi dengan kopi. Orang selesai sholat jamaah minum kopi. Nggak apa-apa. Itu yang datang kan orang bayi agamanya. Ternyata ada tuh yang nggak pernah masuk masjid. Datang saja minum kopi. Alhamdulillah gara-gara kopi dia masuk masjid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.